Saya lulusan dari SMK Negeri Satu Petang, jurusan saya dulu agrowisata. Saya juga satu jurusan, saya angkatan kedua, beli dokoknya angkatan pertama. Saya kerja di sedasa, jadi engineering sama di husky pipeline itu saya juga bantuin bapak jualan sapi dan bantu parming juga. Nanti kalau kita tidak bertani, apa yang kita makan nanti kalau semua kerja keluar. Nah untuk kehidupan sehari-hari terutama kita kan di daerah pedesaan, secara ekonomi sih bisa menghemat apa yang kita tanam, itu yang bisa kita makan langsung gitu. Terus kalau yang sekarang, untuk perputaran uang itu semakin gini, semakin cepat. Jadi saya berpikir harus saya menanam tanaman yang musiman, yang cepat panen gitu. Kalau nunggu tahunan lambat, nanti nggak makan nanti. Untuk bagian yang paling saya suka selama bekerja sama dengan PPP ini, saya jadi tahu tanaman-tanaman yang memang benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat lokal, untuk masyarakat luar gitu. Kalau di sini kan nggak ada yang nanam sukini itu jarang, terus untuk pemasarannya juga bagus. Harga kita lebih di atas dari propul. EFI yang langsung terjun ke konsumen gitu. Jadi lebih enak sih kerjasama-sama EFI ini. Terima kasih telah menonton!